Assalamualaikum sahabat RR ketemu lagi dengan kita di sore hari ini saya dan suami saya lagi jalan-jalan ya jalan-jalan sore tepatnya nah sekarang saya berada di perkebunan milik salah satu warga yang ada di daerah Punculut Dagos ini ya jadi dia itu punya warung nasi tempat makan-makan gitu dan kita berlangganan disini kalau pas lagi jalan-jalan sekalian menikmati pemandangannya juga gitu karena disini tempatnya enak seperti ini pemandangan yang sangat bagus bukan dari sini kelihatan sekali keseberang sana itu tempat wisata tempat wisata yang berada di kota Bandung yaitu Dago Pakar terus Cartil Caringintilu ya daerah yang sangat terkenal di kota Bandung kelihatan dari sini dan kesananya itu ada tebing keraton terus tangkuban perahu gitu lebih tepatnya nah dari sini juga kelihatan sekali kota Bandung sahabat tuh kan kalau malam tahun baru tuh disini suka penuh suka penuh sama orang-orang yang mau menikmati indahnya kembang api dari sini itu kan kelihatan nah di bawah itu daerah Dago ya tempat tinggal kita jadi kita kesini tuh cuma beberapa menit nyampe deh seperti itu jadi kalau kita ada waktu luang kalau lagi bersantai ria ya kita suka kesini ceritanya gitu nah seperti ini perkebunannya nah ini di deket warung nasi tempat kita mau makan gitu dan ini kebunnya si ibu pemilik warung nasi itu nah ini rumahnya tempat tinggal si ibu pemilik warung nasi itu oke kita kesana nah itu dia si ibunya lagi nyiapin makanan kayaknya makanannya udah datang oke kita kesana tuh mantap sekali sederhana tapi nikmat itu nasi nasi merah ungu ungunya bukan merah ungu itu nah ada bekar ikannya juga sama ini favorit goreng usus tepet tahu gak kepercayaan mesin sambal sambal dadak mantap komplek disini komplek mari makan sambal dadak enak mantap mulaman tahun baru mari minta dirinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini di depannya tuh jalan raya, ini sebenarnya kalau malam minggu rame banget gitu, karena disebelahnya, disana itu tempat ada tempat wisata juga deket cuman beberapa meter dari sini tapi ini keliatannya gelap sekali ya, padahal ini rame banget sahabat nah, begitulah video kali ini sampai disini dulu ya terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat malam assalamualaikum